Ini apaan si Aco sebenernya? Ini apa ya? Balik lagi di Boku no Nippong! Yeay guys, jadi hari ini Si Aco baru pulang kerja dan langsung gue tarik Karena kita punya info yang menarik Pastinya selalu di Boku no Nippong itu Selalu ada info-info menarik Dan kali ini kita mau share lagi info Yang terbaru dan terkini Yaitu tentang pernikahan kita Jadi gini guys Sebelumnya kita udah bikin video tentang Kita daftar nikah Dan kita udah resmi nikah kan, bener ya? Iya bener Dan kita udah laporan ke perusahaan Nah Si Aco juga laporan ke perusahaannya Dan gue juga Dan sebelumnya kita sempat bikin video tentang Kalau seandainya nikah di Jepang Terus nanti kalau punya anak Terus dapet tunjuan dan lain-lain segala macamnya Dan kali ini kita mau bikin videonya tentang Tentang tunjangan Tunjangan lagi ya Bonus yang kita dapet kalau kita nikah di Jepang Yeay Jadi guys Si Aco tadi Dapet hadiah dari perusahaannya Dapet bonus kali ya Atau ya selamatan lah dari perusahaannya Karena Si Aco udah nikah gitu Dia udah gak single Ya karena nikah kan sekali ya? Iya Dapet bonusnya juga sekali doang Sekali doang Iya Gue juga sama Dan gue udah dapet juga bonus gue Dan kita mau langsung kasih lihat Ini dia bonusnya Yang pertama dari gue dulu Gini guys Duk 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 Apa ya? Ini dia guys Tuh Jadi yang tau sendiri kan Ini adalah amplop dari perusahaan gue Dan ini langsung dari Eh apa namanya Dari direktur Dari CEO nya Amplop guys Ini adalah amplop Disini gak bisa gue kasih lihat Karena ada Nama Ada namanya Ya Di dalamnya pasti ada gaji Wuuu Di dalamnya ada duit guys Pastinya Labrata Dari Dari Si Aco Iya Ya guys Ini gue belum buka Gue juga pengen tau Dapetnya berapa Kita buka bareng atau gimana Ya Berapa ya kira-kira Tapi Enak sih kalo kita share gitu Ya gapapa lah ya Kita share aja ya Ya share Kita share aja Jadi ini yang pertama Ini langsung dari Si Aco gua Si Aco perusahaan gue Bukan Si Aco ini ya Nah bukan Si Aco ini Kalo dia beda dapetnya Ini yang pertama Dan Gue dapet juga Dari Grup gua Wow Yes Dapet dua Jadi ini ada dua guys Ada dua Jadi gue dapet dua guys Satu dari perusahaan Langsung atas nama Si Aco nya Dan satu Dari grup gua Atau departemen gua Dapet dua Yeay Yeay Dan Gue juga dapet lagi Dari Perserikatan Karyawan ya Atau sebutannya Perserikatan Buru lah kalo di Indonesia Tapi gak buru-buru banget juga sih Iya Ya Tapi karena di Jepang itu Pasti selalu ada Perserikatan Buru ya Jadi walaupun karyawan tetap itu Pasti masuk Ya Indonesia juga sama sih Dan gue juga dapet itu Dan itu langsung masuk ke rekening Caking Caking Dan satu lagi Gue dapet dari Perusahaan rekanan guys Jadi ya Ya semacam Customer lah Perusahaan Customer terutama Di perusahaan gua gitu Jadi kita bisa jadi Jadi gua dapet Empat Jadi gua dapet empat Billionaire Billionaire Kalau kamu Dapetnya dari mana aja Aku Dapet dari Teman sekerja Yeay Jadi Mau kasih dia Caco dapetnya Yang gede banget Langsung aja Kita kasih liat ini Apa Gede banget Berapa kilo gelam ya ini Gak keliatnya Oke Oke Tolong Gede banget ini guys Gede banget Dan ini Caco tadi Baru bawa pulang ini Iya Ini dia guys Ini gede banget Dan ada dua ya Itu Satu lagi apa Ini guys satu Satu lagi Satu lagi Ini Satu lagi Kita dapet dua guys Asli ini berapa daumnya Isi apa ya Kalau duit semua enak ini Iya enak Isinya apa Isinya apa You for you Kita langsung Ini aja Unboxing aja guys ya Oke Kita unboxing semuanya Kalau selain ini ada lagi Yang lain Iya ada Apa yang dapetnya Sama Sama yang kamu Dapet dari perusahaan juga Iya Oh Dapet dari perusahaan juga ya guys Berarti Apa yang namanya Roto Kumiai Bahasa Jepannya Ya dapet juga dia Berarti Kamu dapet Ini Satu Satu lagi nih Dua Ini dari perusahaan juga Iya Ini dari perusahaan Satu dua Terus Dapet Langsung masuk ke rekening Iya Oh dari perusahaan juga itu Iya dari perusahaan Roto Kumiai Iya Oh berarti dia dapet tiga guys Masih banyakkan Gue empat Yeay Gue dapet empat Jadi total kita berdua Dika di Jepang dapet Tujuh Yeay Yeay Pernikahannya bagus banget ya Makanya guys Kalau kayak nikah di Jepang aja Serius Dapetnya Bahkan dapet rejeki nomplok Kayak kita ini Kalau Kalau mau dapet Lebih banyak Ya gimana ya Nikah banyak ya Gak bisa Gak bisa Gak bisa guys Empat beras Gak bisa Gak bisa Karena kita nikah Sekali Eh nikah berikutnya gak bakal dapet Kayak ginian lagi Kalau di aturan perusahaanku Kalau kamu gimana Iya Gak bisa kan? Iya Ya wajar lah Karena Ya aneh aja nikah mulu Cuma buat dapetin hadiah Tapi kalau di Ah bukan Kalau orang Indonesia Bisa nikah sama Banyak Tetap aja gak dapet Oh ya? Iya Oke guys Kita langsung unboxing Yang pertama Kita mau unboxing Yang dari Shasha dulu Yuk Oke yuk Ayo silahkan Unboxing Yuk Yuk Unboxing aja dulu Kita unboxing Yang kecil dulu aja Apa ya? Ini yang gede Ntar aja deh Oke Yuk Disini Kamu Yang ini dulu Bekan Bekan Ada yang jatuh guys Di belakang Kayaknya ada sesuatu Hmm Yang punya aku dulu aja deh Ya oke Oke Yang buka punya aku dulu guys Yang pertama Dari perusahaan Perusahaan berapa? Jadi sekilas info Yang dari perusahaan rekanan itu Gue dapetnya 5.000 yen Hmm Karena itulah pemasuknya ke rekening guys Ya gak mungkin kan gue tunjukin rekeningnya Sebagai bukti Ya percaya aja lah kalian Hmm Terus dapet juga yang dari Apa Perserikatan buruh itu Gue dapet 10.000 yen Jadi disitu udah 50.000 yen Wow Itu udah masuk langsung Masuk rekening Ya dong Katanya sih itu buat uang jajan aku sih Bukan Hahaha Oke Berikutnya Ini langsung dari departemen Departemen gue kerja ya Kita lihat isinya berapa oke Oh 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 Masih ada Kayak prank gitu guys Dalamnya isi envelope lagi Hahaha Dalamnya isi envelope lagi Trobox Jeng 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 Oh Wow guys Kira Oh 25.000 yen Yaaah! Lumayan loh ini 25 ribuan Kasih dia Serius, ini asli? Ini asli? Apa? Kenapa? Siapa itu? Ada ibu-ibu Oh ya guys, tau gak? Kalau mataharinya ada Ya, bisa Bisa lihat Bisa, atau ada cahaya gitu Di Indonesia juga sama Oh iya iya 25 ribu yen yang pertama Dari Departemen gua Tadi dapet 15 ribu jadi 40 ribu yen Oh iya, aku mau Apa? Mau jajah? Bukan Bukan Nyawer Kalau di Indonesia namanya sawer Kalau ada orang nyanyi dangdut Terus ada biduan Biduan itu yang nyanyi dangdut Cewek Terus ada bapak-bapak Naik ke atas panggung Sawer gitu Yeay! Bukan! Terus masuk ke sini Kau mau masuk sawer gak? Gak, gak, gak Mau ganti Apa? Ceritanya Kalau Buat hadiah Kita kasih uang Saat itu Kita pakai yang Apa? Uang yang Kertar Uang yang baru Uang yang baru Ini benar kan? Tapi ini Enggak ya Udah 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 dilipat Udah dilipat Tapi ini enggak ya Ini juga enggak kok tau lihat Ini enggak juga Ya gitu Jadi aku mau Kasih informasi buat dia Iya Jadi kalau Mau kasih Apa ya Bonus atau misalnya Apa ya Kayaknya uang Uang amplop lah Amplop lah gitu ya Kalau kasih uang ke orang itu Mesti yang baru Yang belum dilipat gitu Ya gitu-gitu Oh Ya Kalau Oh iya juga sih ya Ini kayaknya baru keluar dari bank kali Atau Hmm gitu Kalau ini Kayaknya udah dilipat Ya yang penting kan nilainya gak berubah Emang dilipat Uangnya berkurang Enggak kan? Enggak Dan koinnya Yang baru itu Oh terus yang baru? Ya pika-pika gitu ya Pika-pika Iya Oke lanjut Yang berikutnya Ini store ke istri guys Kalau udah gini Oke guys Yang berikutnya Ini langsung dari perusahaan Atas nama Shacho Bukan yang ini Oke Ini gimana bukanya sih? Oh ini bukanya gini guys Bentuknya aneh loh Amplop Jepang itu kayak gini guys Oh Ini ada artinya Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Ceritanya Oh di vlog berikutnya Hahaha Ya yeay Oke kita buka dulu guys Kita buka Nih kita buka barang-barang Ini isinya berapa ya? Oh Ember up lagi Amplop lagi Emang selalu ada Di dekat amplop ada amplop lagi? Iya ada Supaya uangnya gak jatuh gitu Hmm Atau Cuma budaya aja Oh gitu Budaya aja katanya guys Lumayan sih kertasnya Lucu Oke ini berapa? Oh Wow Tadaaa Dua puluh ribu guys Dua puluh ribu guys Dua puluh ribu yen Mau beri apa ya? Bukan ini Ini kan Ini kata perurusan aku buat uang jajan aku Eh? Yeay 20 ribu yen Jadi aku dapet total berapa? Berapa ya? Yang udah masuk ke rekening 15 ribu yen Iya Terus ini 25 ribu yen 40 ribu yen Tambah 20 ribu yen 60 ribu yen guys Yeay Ini kita dapetnya cuma-cuma loh Pas kita nikah Dan ini bukan Ini bukan amplop Kalau kita ngerayain gitu Kalau kita bikin Winning party Kita kan undang orang tuh Terus dapet amplop Itu beda aja guys Ini cuma Kayak uang selamat gitu aja Lumayan loh 60 ribu yen Dapet ya Sekitar hampir 9 juta kali ya 8 jutaan Hmm Asik buat belanja nih Banyak Buat beli iPhone 12 Cukup gak ya? Gak cukup Buat nyawir biduan guys Nyawir biduan Oke sekarang kamu Oke Yuk Jadi Yuk Mario Mario Pertama yang kecil ya Oke Oke Apa nih? Isinya duit kali? Iya mungkin Eh anyway kamu Yang rekening dapatnya berapa? Apa rekening? Yang langsung dari perusahaan Oh 10 ribu Oh 10 ribu yen guys Iya Berarti dia kalah sama gue Tapi gak tau nilai ini berapa ya Ya gimana ya Kita lihat isinya apa Oh perusahaan kamu kan Good game banget kan? Iya Kamu gajinya gede juga kan? Iya Masa cuma dikasih 10 ribu yen? Aku aja dikasih sampai berapa? 60 ribu yen Hehehe Oh Apa ni? Sepatu Bukan? Sepatu Apa ya? Aku bantuin gak? Ya What is this? Oh Apa ni? Apa ya? Raiden Raiden ni tu apa kan? Gak tau Ya mau anak gue Sandus Sandus Ini apa ya? Apa? Raiden ni tu Unboxing yuk Oh Apaan nih? Garanti Kartu garansi guys Ada kartu garansi Apaan nih? Ini apa? Ini kartu garansi Aduh Aduh Kartu garansi guys Apaan nih? Ya habay Apaan Ya habay Yang Gila Jam guys Gede banget jamnya Gila Ini aku pikir itu radio Radio Buat apaan radio juga kan? Tapi besar banget kan? Aku gak lihat yang gede Gila, ini jamnya gede banget ini Ini jamnya gede banget Ini buat apaan ya kan? Buat banggung Oh, gila. Ini ala.. Oh, gitu? Ini? Supaya gak telat kerja. Iya. Ada tulisannya. Benar-benar berisik. Berisik. Benar-benar berisik. Ada apa? Gimana? Saunya 3 kali tingkat gitu. Ada 3 tingkat suaranya. Dan kalau berhenti, tapi masih mau ring gitu. Oh, gitu? Ya, kalau aku udah berhenti, tapi masih ring gitu ya. Oh, walaupun udah dimatiin ala raknya, bunyinya tetap aja masih bunyi gitu. Dan ada light juga. Ada lampunya juga? Iya. Kamu sering telat apa? Enggak. Enggak kan? Mungkin dikasih kayak gini. Mungkin biar lebih rajin lagi. Jadi istri harus bangun lebih cepat, lebih pagi, masakan buat pagi gitu. Layanin suaminya buat makan pagi. Jadi harus pake ini mungkin. Jadi, tapi ya, kalau ini aku pake, kamu juga pake lo. Ini gede banget serius ini. Ini apa nih sih? Apa ya? Laptop tadi. Kalau laptop lebih kecil deh. Iya juga sih ya. Kalau ini bisnis ukuran segini, apa ya? Oh, ini apa ya? Ini. Apa? Rice cooker. Lay cup. Lay cup itu apaan? Lay cupnya, apa ya? Putong kurina. Apa vacuum cleaner? Putong kurina. Buat? Buat ranjang. Putong bak, asal Indonesia nya apa ya? Maksudnya buat tempat tidur. Iya. Buat tempat tidur. Apa? Bed gitu atau apa? Bed juga oke. Yang apa? Gimana sih bentuknya? Di rantai juga oke lah. Bentuknya gimana sih? Oke, oke. Oh, ini bentuknya. Berat amat. Berat ya. Nih guys. Kayak gini dia guys. Gede. Gimana? Gimana? Wow. Gila bro. Tapi ini kompak size loh. Ini masih kecil. Iya. Kalau yang gede ukurannya segitimana. Apa? Kalau yang gede ukurannya lebih gede banget gitu. Lebih gede banget gitu. Nanti. Lalu kita buka ga ya? Gue penasaran guys. Dari lama kulit bener-bener mau ini. Ini. Oh gitu pakenya gitu? Iya, iya, iya. Di sofa gitu bisa? Mungkin bisa. Bisa coba di sofa gitu? Iya. Penasaran gue? Gue penasaran, gue mau coba dulu ah. Ini apaan maksudnya? Iya tuh. Apaan? Ini seperti bagian kering kan? Yang gini loh. Yang ada di sini. Das Boxer. Bentar penasaran aku. Wah. Coba kamu colok di bawah situ. Di bawah situ. Yuk. Langsung kita coba aja guys. Unboxing langsung coba. Ini videonya ga kita putusin. Ga kita ini. Berhenti. Yuk. Oke. He? Ada bunyinya. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Coba matiin. Ga ada? Oh. Coba matiin. Nih guys. Yuk. Oh. Ada lampunya di sini. Ini. Hmm. Mana tadi ada bunyinya kok? Sekarang ga ada? Ga ada tombolnya. Ada kok di sini. Yuk. Tombolnya di sini guys. On off ya. Yuk. Ada lampunya di mana? Ga ada. Coba. Oh. 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 Ini mana? Ini. Oh. Oh. Yuk. Coba ayo. Oh. 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 Contohnya gini. Kita kasih denek. Oh. Misalnya nih. Kita punya bantal nih ya. Nih. Misalnya kita punya bantal nih ya. Bantalnya kayak gini. Coba. Yuk. Coba gini. Nih ada bantal nih. Oke. Satu dua tiga. Tiga. Oh. Ada LED nya guys. Di bawahnya. Ya kan. Ah. Enggak. Di sini ya. Ah. Kotor ya. Iya. Ini baru kita pakai guys. Ini baru kita pakai nih. Lihat nih nih. Asli loh ini. Ini bener-bener ada gunanya berarti. Iya ada gunanya. Nih nih. Kelihatan gak putih-putih tuh guys. Gimana buka ya. Di dalam itu. Hmm. Ini apa. Pushu. 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 Buat air. Enggak tau. Enggak tau. Oh. Iya bener-bener. Asli kotor ya berarti ya. Iya. Iya. Bener-bener kotor loh. Ini. Kotor banget. Aduh. Ini asli loh. Beneran lah ini. Debunya langsung kesedot loh ini. Cuman dikit aja ya. Iya bener tuh. Tapi banyak datu. Ini asli loh nih. Iya. Ini kita baru buka guys. Baru buka serius ini. Baru buka langsung lagi nih. Wow. Coba kamu sedot lagi disini. Iya. Ini bedanya. Oh iya iya tuh. Nambah nambah. Iya nambah ya. Asli guys ini. Serius ada gunanya mungkin. Ini lebih keliatan lagi nih debunya guys. Ini asli tuh. Tuh kan lebih putih dibandingkan yang tadi kan. Iya kan guys. Tuh. Tuh. Kaya gini. Seguh. Ini. Kalau dinyalain nih guys. Di bawahnya ini ada nyala lampu. Kayaknya apa ya. Lampu ultraviolet gitu apa ya. Buat bunuh bakteri atau apa gitu. Tuh. 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 Ini juga, berguna juga ini. Bagus lho? Iya bagus. Kayaknya mahal kali ini ya? Ya pasti. Jutaan kali? Gak pernah liat gue selama di Jepang juga. Oke lah, kalau gitu. Yang itu, burang ini. Lekopnya yang paling menarik. Oh, ini yang paling bagus? Iya, buat ini. Yang paling terkenal buat vacuum cleaner bed gitu. Iya. Gue gak tau, serius. Ada juga panasnya nih, yang ada. Tapi yang ini, yang paling bagus. Itu dia. Kita udah dapet rezeki nomplok. Dan semoga saya coba lebih rajin lagi dengan jam parunya. Lebih rajin lagi bikin gue masakan-masakan yang lebih enak lagi. Lebih baru lagi. Dan gue udah dikasih duit juga buat menafkahi keluarga. Eh, apaan tuh? Ini apa? Ada lagi. Ada lagi. Eh serius? Iya lho. Itu duit. Duit. Oke, coba dulu. Ini apa ya? Duit apa ini? Duit atau laburita? Surat cinta. Oh, 5 ribu. 5 ribu. Keluar lagi. Ini dapet dari siapa? Dari apa ya? Teman. Ah, temen. Dari temen guys. Dapet. Wah, temen kamu baik juga ya? Iya. 5 ribu lho ini. Dari temen. Dan ini kita ya cuma dikasih karena selamat udah nikah gitu doang ya? Iya. Ini bukan karena Benny Hartinya lho. Bukan karena kita undang terus datang makan-makan. Bukan lho ini. Temen kamu baik banget ya? Baik banget ya. Mungkin orang kaya kali ya? Oke. Oke. Ada juga. Ini. Apaan ini? Uang jajan. Ini mah. Uang jajan. Uang jajan. Udah itu mah. Uang jajan. Itu dari siapa lagi? Dari temen juga? Dari temen juga. Ini kamu dikerjain kali? Prank kali? Hahaha. Masa dikasih koin guys? Coba buka-coba. Isinya berapa? Isinya berapa ya? Yuk. Seribu. Seribu guys. Berapa ya? Berapa? Gak mungkin. Gak mungkin. Ini dikasih koin gini. Gue yakin ini prank. Asli prank. 530 yen. Gak mungkin. Dikasih 1530. Iya. Ini kalau temen kamu yang ini. Ini beda temennya. Ini beda. Kalau ini ya percayalah. 5000 kan. Bulat gitu. Kalau ini 1530. 30 yen. Ini yakin gue. Temen kamu ngerjain kayaknya. Katanya. Katanya temen. Katanya temennya. Katanya temennya. Ya ini. Gara-gara apa. Pakim kurinannya. Turur berat. Jadi. Ya. Mereka. Apa. Kasih. Maksudnya. Buat ini. Buat ngirim gitu. Ngirim ke rumah. Tadi kamu bawa pulang. Bawa pulang berat-berat gitu. Iya. Jadi gak usah bawa pulang. Baik banget mereka. Iya. Udah ngasih hadiah gitu kan. Ngasih bonus. Ngasih selamatan gitu. Hmm. Tapi masih dikasih uang buat kiri juga. Uang jajang. Ini jadi uang jajang dong. Asli baik banget guys. Baik banget. Enak banget ya. Berarti enak banget nikah di Jepang. Guys. Itu osusume. Jadi gue saranin temen-temen nikah aja di Jepang. Tapi. Persyaratan dan ketentuan berlaku. Kalau temen-temen. Ya tergantung temen-temen kerjanya dimana dan. Nikahnya sama siapa. Iya kan. Kalau. Temen-temen pasangannya. Kerja di perusahaan. Gue yakin biasanya di perusahaan itu bakal dikasih. Ya uang selamat. Kayak kita gini. Kita dapet. Yang. Dalam bentuk. Apa ya. Present gitu ya. Dalam bentuk barang. Atau yang. Kayak gua. Bentuknya duit aja gitu. Ya tergantung perusahaannya. Tergantung orangnya. Tergantung temennya. Dan. Gue yakin. Kalau kita bikin wedding party. Terus ngundang lagi. Kita bakal dapet duit banyak kali ya. Iya. Oh ya guys. Itu dia dulu. Kita udah. Unboxing semua. Apa ini ya. Eh. Hadiah. Hadiah kali ya. Hadiah. Hadiah nikahannya. Hadiah nikahannya. Hadiah nikahannya. Temen perusahaan. Dari perusahaan. Dan dari. Perserikatan. Ya pokoknya. Dari perusahaan lah ya. Iya lah. Secara garis besar dari perusahaan. Dan. Sekilas info aja. Buat temen-temen yang. Kalau nikahnya sama orang Jepang ya. Dengar-dengar sih. Setelah. Bulan April 2021 itu. Kalau temen-temen nikah. Di Jepang. Ya tentunya pasti sama orang Jepang dong. Itu temen-temen bakalan dapet. 6. 600 ribu yen. Katanya gitu. Katanya. Kan itu kan. Perdana menteri yang baru itu. Katanya ngeluarin kebijakan kayak gitu. Iya. Katanya. Tapi belum fix ya. Tapi ada kemungkinan besar. Iya. Dapet 600 ribu yen. Berarti kurang. Yakin kan. Ya belum fix sih. Iya. Tapi ya. Dengar-dengar gosipnya gitu. Bisa dapet 800 ribu. Eh. 80 jutaan ya. Langsung cash gitu. Dikasih dari pemerintah. Katanya gitu. Karena kita udah nikah. Kita gak bisa dapet dong. Dari kalian aja. Dari kalian aja. Hadiah nikah dari temen-temen apa. Yaitu. Subscribe. Dan selalu support kita. Jangan lupa share video ini. Okay. Thanks for watching guys. And see you guys again soon. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax